Intro Alhamdulillah jelang lawan Vietnam 5 kabar gembira Hampiri timnas Indonesia U22 malam hari ini Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya bersemangat untuk mengembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Setelah bermain imbang satu sama, melawan Thailand Timnas Vietnam 2 dipastikan lolos simp final SEA Games 2023 Setelah mengulai 10 poin dan menjari runner-up grup B Seperti diketahui Vietnam akan berjumpa Juara grup A SEA Games 2023 Yakni Timnas Indonesia U22 Besok Sabtu 13 Mei 2023 Meski kerap dicerangi tuan rumah Tetapi Timnas Indonesia U22 Berkali-kali mendapatkan hasil baik Sepanjang pergelaran SEA Games 2023 Contohnya, tak pernah kebolan dalam 3 kali pertandingan Dan banyak lagi kabar gembira Yang hampiri Timnas Indonesia U22 Berikut kabar gembira yang pertama Alhamdulillah Indra Syafri berperkan Kondisi terbaru Adi Satrio dan Bagas Kava Jelang lawan Vietnam Adi Satrio tidak ada masalah Dia barusan sudah mandi dan bisa mengikuti Latihan kembali besok Ujar Indra Syafri kepada Wak Media Selesai pertandingan melawan Kamboja Bagas Kava juga tidak ada masalah Ucapnya Kabar gembira yang kedua Indra Syafri menemukan komposisi terbaiknya Yang bakal bisa menjadi andalan Timnas U22 Indonesia Rotasi yaitu seperti yang saya bilang Seperti periodisasi kami dalam rangka Mencari komposisi terbaik Kata Indra Kami melakukan rotasi-rotasi Dan masih mencari Siapa pemain yang pas dengan Match terakhir tadi Lanjutnya Kami akan mendapatkan pemain terbaik Di 2 pertandingan terakhir Dan komposisi terbaik timnas Indonesia akan terbentuk nantinya Tutur sang pelatih Kabar gembira yang ketiga Prediksi Indra Syafri benar Indonesia jadi juara grup A Seperti yang sudah kita perkirakan dari awal Bahwa kita memang akan keluar Juara grup A Kamu juga mendapatkan Pembelajaran dari 4 match ini Karena memang tim ini kan berlengkap Bergabung itu tanggal 25 April 2023 Iya Pas semua berangkat ke Kamboja Baru semua pemain ada Kata Indra Syafri dalam keterangannya Rabu 10 Mei 2023 Tapi untuk kami yang surprise Dalam waktu pada gitu Bisa membentuk kemistri pemain yang sangat baik Jelas Indra Syafri Kabar gembira yang keempat Indra Syafri sudah dapat Susunan pemain terbaik jelang Sip final Kamboja kesimpulan dapat susunan terbaik Tim Indonesia dido'a untuk Menghadapi sip final Dan itu berkat dari 4 pertandingan tersebut Terang Indra Syafri Termasuk tadi yang Kamboja Hampir 5 pemain kunci kita Tidak memainkan dan Rupanya juga memang Khabar syukur juga Dari 20 pemain yang kami pilih Bisa dilihat Pelatih Kamboja Ryu Rose Puji tim Indonesia usai Kalah 2-1 Indonesia sudah sangat kuat Seperti halnya Vietnam dan Thailand Di grup B Tim lawan bermain baik Dan mereka Pantai memenangi pertandingan Ujar Hirose Usai lagi di Stadion Olimpiade Pompen Seperti dilansir dari The Tao 247 Bagaimana? Menurut kalian? Selamat menikmati